Setelah hampir sebulan berlalu, kasus meninggalnya seorang anak penyandang disabilitas yang diduga mengalami penganiayaan akhirnya menemukan titik terang. Kepolisian Resot Tasik Balaya berhasil mengamankan sebanyak dua orang, yang merupakan orang tua kandung dari korban. Bersama dengan itu, kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Setelah hampir sebulan berlalu, kasus meninggalnya Alif, seorang anak penyandang disabilitas di Desa Sokaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasik Balaya akhirnya mendapatkan titik terang. Setelah dilakukan otopsi serta melakukan pendalaman dari barang bukti di lapangan, kepolisian Resot Tasik Balaya berhasil mengamankan sebanyak dua orang diduga pelaku, yang mana kedua orang tersebut merupakan orang tua kandung dari korban. Kasatres Krimpol Res Tasik Balaya Ibtur Ridwan Budiarto menuturkan, tujuan dari pengamanan kedua orang tua tersebut adalah untuk menggalai keterangan terkait penganiayaan yang mengakibatkan korban yang masih dibawa umur meninggal dunia. Memang kemarin kita tim dari penjidik sudah melakukan pengledahan di rumahnya, yang mana memang urusan tersebut menjadi tempat kejadian perkara, ada beberapa barang bukti yang kita amankan. Kemudian selanjutnya juga mungkin kita sekarang melakukan pendalaman dengan telah diamankannya yang diduga pelaku dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Siapa bang yang diamankan siapa? Kebetulan yang kita amankan adalah diduga pelaku adalah dua orang dan kedua orang tuanya. Orang tua kandung? Sementara yang kita amankan yang kaitannya dengan hasil pemeriksaan awal bahwa dilakukan kerasan tersebut dengan beberapa alat seperti sendok, ada gayu, dan lain-lain mungkin nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan pada saat kita rilis. Keduanya berhasil diamankan pihak kepolisian di kediamannya. Bersamaan dengan itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menganyai korban seperti sebuah sendok, gayung, dan barang-barang lainnya. Fajarifaldi, RedarTV melaporkan.